Ken ingin menyiapkan kejutan untuk Barbie. Sepertinya dia tidur nyenyak, aku harus ke dapur. Coba lihat ke kulkas. Akanku buatkan sarapan sempurna. Masukkan banyak bahan manis ke blender. Mesin mengaduk adonan. Cetak lingkaran sama. Setiap kue berisi dengan ramalan. Ayo coba keberuntungan. Cat sebuah tutup. Nampan merah muda untuk suguhan. Sedikit emas. Sajikan dengan kelopak mawar. Oh, sangat romantis, kan? Menyembunyikan cincinnya. Ada seseorang yang akan terkejut. Selamat pagi, sayang. Oh, kau di mana? Aku ketiduran. Sayang, aku di sini. Kubuatkan sarapan. Hah? Oh, maaf. Aku menakutimu. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kubersihkan semuanya. Oh, kue. Ini ada catatan. Apa? Benarkah? Oh, iya. Aku mau melamarmu. Maukah menikah denganku? Aku mau. Terkadang, situasi tidak terduga berakhir baik. Pernikahan segera berlangsung. Ayo ke salon pernikahan. Hah, ini mimpiku yang terwujud. Kau bisa menemukan semua keperluanmu. Silakan duduk, kutunjukkan pilihan kami. Wow, banyak sekali bajunya. Cobalah. Ini dibuat untukmu. Tidak buruk, tapi tidak. Ini bukan warnaku. Ini terlalu gelap. Ini bukan gayaku. Oh, tidak ada yang aku suka. Tenanglah. Ayo minta bantuan lalilu. Kuharap mereka bisa. Mereka sangat profesional. Oke. Barbie mulai berubah di belakang layar. Ayo mulai. Yeay, kita punya pola. Jiplaklah. Sekarang gunting. Jahit roknya. Tambahkan volume. Kencangkan pita tule. Rok yang sangat indah. Tambahkan korset dengan velcro. Jangan lupa dekorasinya. Ini adalah harimu. Bagaimana penampilanku? Wow, kau tampak memukau. Aku bantu dengan kerudungnya. Buket bunga, kalung, sempurna. Kau seperti bidadari dari surga. Terima kasih. Itu saja. Ku bantu pengantin priamu. Pengantin wanita tampak keren. Ken tidak tahu harus bagaimana. Pernikahanku sebentar lagi dan aku belum siap. Tenanglah, lakukan pengukuran. Jiplak pola. Sambung polanya. Kemeja sudah siap. Selanjutnya celana. Jahit celana. Pengantin pria cobalah. Lali lu mulai mengerjakan rompi. Sempurna. Pakaikan jasnya. Ah, bagaimana dengan sepatu? Walah, sepatu baru. Tambahkan warna cerah ke tampilan. Kerah ikat pinggang dan korsase. Tampilan ini tidak akan terlupakan. Oh, yeah. Ken lari ke salon pernikahan. Tuan, aku butuh kostum. Kau di tempat yang tepat. Ada sesuatu yang menarik. Coba lihat. Semua garis ini. Ehm, maaf, tapi apa ini? Kau minta kostum, kan? Aku punya yang terbaik. Ini sangat seru. Aku butuh waktu untuk pulih dari ini. Antonio! Semua ini adalah bencana fashion. Aku menyukainya, tapi Barbie tidak akan senang. Lihat keterampilan gayaku. Yippee! Bagaimana sekarang? Mempesona? Sedikit lagi. Excellent. Hmm, sekarang aku tampan. Terima kasih. Dasi kupu-kupu sebagai hadiah. Aha. Terima kasih. Dah. Oh, ada-ada saja kelakuan pelanggan. Pilih pensil merah muda. Pola muncul di kertas. Potong sesuai pola. Masukkan ke amplop. Undangan dihiasi dengan bingkai yang elegan. Tulisi semuanya. Hiasi dengan manik. Sayang, kau sudah siap? Ayo periksa daftarnya. Aha. Di mana undangan kita? Akanku urus semuanya. Ayo buat sendiri. Hmm. Aku berusaha keras. Lihat. Sayang, warna merah muda saja. Oke, aku akan mengikutimu. Mereka melakukan pekerjaan hebat. Tanda centang terakhir. Yes. Sekarang mereka bisa santai. Buka gulungan kertas timah. Buatlah patung babi. Buat kakinya. Tutupi semua dengan lilin polimer. Mana alat modelingnya? Ah, ketemu. Haluskan yang tidak sempurna. Buat cekungan untuk mata. Babi berjalan melintasi meja dan melangkah ke dalam cat. Bilas dengan air merah muda. Ratakan dengan kuas. Catnya meresap ke dalam bulu. Lucu sekali. Babi mendengus. Pernikahan akan segera dimulai. Para tamu itu menunggu pengantin baru. Di mana mereka? Oh, ya. Kami siap. Jangan buang waktu. Tukar cincin untuk menyegel cinta abadi kalian. Oh, tidak. Cincinnya. Sudah kurus semua. Sekarang ada kejutan kecil. Buat bantal bludru. Hiasi seperti ini. Isi dengan kapas. Siap. Babi ini punya misi yang sangat penting. Dia akan membawa cincin ke altar. Babi mini membawa cincin ke altar. Ups, babi tidak tahan melihat hotdog. Ya, lanjut ke rencana B. Bertukar cincin, aku menggantikan babi. Selamat ya untuk pengantin baru ini. Buat kuda-kuda tripod dari tusuk kayu. Bagus. Hiasi bingkai kardus dengan mani. Tambahkan emas. Rentangkan kanvas. Mahakarya apa yang akan hadir di sini? Aku punya banyak ide. Aku tahu, potret keluarga. Perayaan berjalan sangat lancar. Pengantin baru melakukan dansa pertama. Babi mini makan hotdog. Mereka sedang berdansa. Aku sangat senang. Aku juga. Aku punya kejutan lagi. Seniman terbaik lali tahun mau melukis potret pernikahan kalian. Eh, mungkin itu ide yang buruk. Ku lukis kalian saat berdansa. Jadi tidak perlu pose. Kejutan aneh lainnya. Seniman pun mulai berkarya. Bagaimana kabarmu? Aku segera mulai. Maukah melukisku sedikit lebih terang dan lebih gelap di sini? Kau merusakkan vasku. Antonio menangkap babi mini. Tidak mungkin melukis di lingkungan ini. Maha karyaku selesai. Oh, my. Wow. Antonio, itu ide yang bagus. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Lali lu, lukisan memang bagus. Tapi semua orang bisa ikut berfoto, kan? Ayo. Kumpulkan potongan kayu tua. Buat bingkai dari potongan kayu. Pasang pada dudukan. Cetakan foto polaroid itu tergantung pada pita. Hiasi zona foto dengan bunga dan tanaman hijau. Tempat yang indah untuk berfoto. Hari yang luar biasa. Kejutan di mana-mana. Aku mempersembahkan zona foto. Sebentar ya. Aku siapkan kamera dan semuanya siap. Sekarang kelas master berpose. Oh, yeah. Nice. Oh, Antonio, kau terbawa suasana. Mungkin kita akhirnya bisa berfoto. Sempurna. Di mana para tamu lainnya? Babi Mini, apa kau yang terakhir? Baiklah, ayo berpose. Semua duduk untuk melihat foto-foto itu. Kenangan indah itu pasti akan melekat bagi pasangan itu. Hmm, Hagi pinjam kaos kakimu. Potong ujungnya. Isi dengan kapas. Jahit bantal. Tempat tidurnya perlu selimut. Barbie dan Ken, manis sekali. Susun dalam kotak. Halo, apa yang kau punya? Pengantin baru kalian di mana? Barbie dan Ken pulang ke rumah. Sayang, bawakan hadiahnya. Sekarang ayo bongkar semuanya. Apa isi kotak yang besar? Keren. Akanku bungkus seperti burito. Aku tidak akan pernah bosan bersamamu. Seorang gadis datang ke studio. Tunggu sebentar ya. Siapkan kainnya. Selana biru dan blus merah muda. Kombinasi yang bagus. Jahit sesuatu yang baru. Beri dia anting mutiara. Kenakan sepatu yang nyaman. Bayi ini luar biasa. Beberapa tahun kemudian, mereka punya seorang putri. Ibu, ayah, bisakah kita jalan-jalan? Aku bosan. Aku jalan-jalan sendiri saja. Es krim, es krim. Aku mau. Aku mau beli yang ini. Silakan. Ah, es krimku kabur. Tangkap. Di mana es krimku? Sayang, ada apa? Itu hanya kelinci, konyol. Sekarang dia punya teman baru dan juga es krim. Ini Barbie. Dia masih bayi. Buatkan selimut. Bunting potongan kain flush. Tekuk sisinya. Pita merah muda di kepala. Bayinya hangat dan nyaman. Sekarang dia bisa jalan-jalan. Saatnya membawa si bayi pulang. Orang tuanya sudah di sini. Kapan kami bisa melihatnya? Tunggu sebentar. Ayo lihat. Ini putrimu. Oh, dia mengemaskan. Hei. Aku bawakan bayi kalian. Aneh. Dia mirip pria itu. Memang mirip. Aku tidak mengerti. Oh, maaf. Mereka tidak sengaja tertukar. Ini bayimu. Dan yang ini bayimu. Mereka bersama orang tua yang tepat. Akhirnya, sang bayi bisa dibawa pulang. Potonglah modeliat. Bentuk seperti kamera polaroid. Gambar detailnya. Kamera ini menghasilkan foto dalam sekejap. Pemandu tur memandu grup tur mengelilingi museum. Anak-anak suka Barbie di belakang grup. Sekarang aku harus mengambil foto. Saat Barbie sedang berfoto, tutup peti mati mengeluarkan suara. Siapa orangnya yang sudah berani membangunkanku? Barbie kabur dengan panik dan meninggalkan kameranya. Hmm, ini obyek yang menarik. Aku akan menekannya. Wow, aku terlihat cantik. Para pengunjung akan terkejut saat melihat foto ini. Dokter Eggman bawa perlengkapan untuk keterampilan berikutnya. Terima kasih. Bantalan hisap karet sebagai headphone. Barbie menyukainya. Aku bisa dengar lagu favoritku dari ponselku. Waktunya istirahat. Murid-murid bersenang-senang, bicara dan tertawa. Barbie mempunyai banyak kegiatan. Oh, aku suka musik. Seperti pergi ke dunia yang berbeda. Dia temukan dirinya dalam realita lain. Tidak lama setelah Barbie mulai menari, semuanya mulai menghilang. Bunga mulai menari dan Barbie berakhir di padang rumput. Wow. Ah, tempat ini indah sekali. Hei, bangunlah Barbie. Hah? Apa? Aku di mana? Kelas sudah dimulai. Ayo. Sedikit lagi dia tumbuh besar. Buat pakaian untuk Barbie. Dengan sihir lalilu dan... Voila! Buat pola dari kain felur. Jahit potongannya. Gaun musim panas. Hiasi dengan kantung. Buat dua kepang kecil. Wow, sangat berkilauan. Ada stoking jaring di kakinya. Pakaikan sepatu Cats. Dia hampir siap. Malam hari terasa dingin tanpa jaket bomber yang nyaman. Ini lebih baik. Jaketnya modis dan nyaman. Barbie suka penampilannya. Terima kasih, Lalilu. Kau hebat. Modelnya datang terlambat. Halo? Iya, kami menunggumu. Aku sudah tiba. Bagus. Ini singgah sana tempat kita berfoto. Hah? Memangnya siapa diriku? Lihat aku. Dan lihat yang itu. Oh, mungkin kami membuat kesalahan. Kami akan perbaiki dulu. Halo? Ganti singgah sananya. Secepatnya. Oh, aku tidak menduga hal itu. Zombie, pergilah dari set. Lakukan gaya lama. Hanya berpose. Jadilah dirimu. Oke. Ya. Uh-huh. Wow. Oh, kita berhasil. Iya, terima kasih. Aku menunggu hasil akhirnya. Bye. Kita butuh lingkaran plastik. Masukkan kayu ke sedotan. Buat tripod dari sedotan merah muda. Hiasi sambungannya dengan kertas busa berglitter. Bola lampu dari berlian imitasi berkilauan di sekelilingnya. Sekarang video Barbie akan lebih baik. Wuhu. Saatnya siaran langsung untuk pelanggan favoritku. Aha. Ya, kalian siap? Kalian akan lihat sesuatu yang keren. Yeah. Kitty, bagaimana? Eww. Masukkan lampu melewati wajah. Gaya rambutku sudah jadi. Tanduk Maleficent. Ini kejutan. Snap. Aku sudah pakai jubah. Ini penampilan baruku. Boo. Dinosaurus menakuti penonton dan juga kucingnya. Sayang, ada apa? Ini aku, Barbie. Tenang saja. Maaf sudah mengejutkanmu. Cat merah muda sepatu lama. Buat baut sepatu roda dari sedotan. Tarik sambungannya. Dan ini rodanya. Ayo berseluncur. Mereka sudah berseluncur sangat lama. Mereka profesional. Barbie ingin bergabung. Aduh. Hati-hati. Kau baru ya. Kau baik-baik saja. Kami akan mengajarkanmu. Perhatikan ya. Oke. Woohoo. Wow, keren. Mereka berseluncur bersama. Barbie sudah lebih baik. Tapi beberapa kali juga masih belum cukup. Setelah Barbie dilepas, Barbie pun terjatuh. Buat bantal dari spons. Sepotong kertas busa ditambah karet. Ini masker tidur. Barbie pasti akan bermimpi indah. Halo, apakah kau siap? Let's go. Oh, tidak ada waktu untuk mengemas barang. Poper besar. Oke, ayo terbang. Saat mereka terbang, Barbie tertidur. Oh, tidak. Padahal aku mau tunjukkan varis dari atas langit. Oh, mungkin lain kali. Kenapa ayah membangunkanku? Ah, kita ada di langit. Aku pasti bermimpi. Bagaimana? Terima kasih, ayah. Ini keren. Apa kau mengenaliku? Barbie tumbuh dewasa. Kita perlu penampilan baru. Siapkan stoking kain tule. Buat pakaiannya. Gaun ketat mewah dari kain flur merah muda. Sarung tangan panjang di lengannya. Buat jubah berbulu untuk pundaknya. Tidak ada sepatu membosankan. Sepertinya ada yang kurang. Tentu saja, rok mengembang untuk pesta dansa. Gaun bermerek yang mewah membuat semua orang terkesan. Sabtu kemarin, salah satu gadis kabur dari pesta. Hanya tertinggal satu sepatu. Pangeran ingin menemukannya lagi. Setiap gadis ingin duduk di singa sana. Tapi sepatunya terlalu besar bagi semua kandidat. Oh, jangan lagi. Itu bukan dia. Hei! Dia terlihat familiar. Apa itu dia? Cobalah sepatunya. Kumohon, Nona. Pangeran menemukannya. Sekarang mereka hidup bahagia selamanya. Wadah earphone lama berubah menjadi tas. Buat lubang dan masukkan kabel. Warnai putih bulu anjingnya. Bisa terlihat itu peliharaan Barbie. Setelah pesta, pangeran ingin mengajaknya makan malam yang romantis. Mereka datang ke tempat paling indah di Paris. Jangan mengintip sedikit lagi. Ini dia. Wow! Mereka menggelar tikar piknik. Saat Barbie mencicipi makanannya, pangeran menghentikannya. Satu kejutan kecil lagi. Oke. Seekor anak anjing? Oh, ini impianku. Yeay! Dia mengemaskan sekali. Aku akan menamakanmu Susi. Pangeran membuatnya terkesan. Sayang, kau membuatku jadi wanita paling bahagia di dunia. Siapkan kain untuk pakaian olahraga. Masukkan ke topi ajaib. Snap! Ini celana legging. Ini baju atasan pendek. Coba pakaian yang baru. Dan di tengah pakaiannya ada logo. Oh, hari yang menyenangkan. Cuaca yang sempurna untuk melakukan yoga. Aku akan siapkan karpet yoga dan mulai berlatih. Barbie tahu cara meregangkan tubuh, melakukan squat dan pose yang sulit. Meditasi harus dilakukan setelah yoga. Barbie melakukan pose lotus. Napasnya jadi seimbang, pikiran menjadi jernih, dan tubuhnya menjadi santai. Dimana boneka sembunyi? Ini dia. Kunci yang bagus. Pakai baju merah muda. Hiasi gaunnya. Bibir merah muda yang lembut. Dan mata biru. Dia masih bayi. Masa depan Barbie yang cerah di depannya. Ibu sedang menunggu saatnya pulang dari rumah sakit bersalin. Ini gaun merah muda untuk bayi perempuanku. Dan ini jas untuk bayi laki-lakiku. Selamat ya, para ibu. Kalian melahirkan bayi-bayi yang lucu. Ini bawa mereka. Wow. Saatnya mencoba baju baru mereka. Para bayi saling bertemu. Mereka langsung berteman. Potongan sudah siap. Wow, bagus. Bagus. Buatlah rak. Kotak mainan ini menggantikan wadah plastik. Begitu banyak keping Lego. Bayi akan punya banyak mainan. Para ibu mengantar ke taman kanak-kanak. Pembuat onar melihat rak penuh mainan. Tapi mereka penasaran. Barbie memanjat ke rak atas. Bagaimana kalau ada hal menarik yang tersembunyi? Anak-anak mulai membangun tangga Lego. Sekarang mainan berserakan di lantai. Hore, benar-benar seru bermain bersama. Dikain merah muda, jiplak pola baru. Jahit potongan menjadi legging. Tambah baju terusan. Ken dan Barbie bertambah usia. Tapi tetap tidak terpisahkan. Ken bermaksud memberi kejutan untuk Barbie. Walah, piknik. Wow, ide yang sangat bagus. Bukan itu saja. Aku tidak tertarik. Aku kembali sebentar lagi. Ken membawa balon. Wow, seperti di negeri dongeng. Terima kasih. Aku memegangmu. Dingin sekali. Kau kedinginan? Ya. Terima kasih. Sekarang lebih hangat. Cat sepatu warna kuning. Pasang roda dari manik di solnya. Tambah bantalan lutut dan bantalan siku. Keselamatan yang utama. Barbie sedang menyusun menara dari bata lunak. Aku suka ngebut. Hati-hati. Mau berseluncur bersama? Aku tidak tahu. Jangan khawatir. Pakai sepatu rodanya. Pilihan yang bagus. Maaf, kau baik-baik saja. Iya, aku baik-baik saja. Tidak lama dia bisa berseluncur dengan baik. Bagus, Barbie. Ayo buat celana merah muda. Bagian bawahnya lebar. Hiasi baju dengan renda dan kancing. Bagian bawah celana ditutupi dengan payet. Terima kasih. Ayo kerjakan setelan, Ken. Hiasi dengan berlian imitasi. Pasangan ini pakai baju bergaya koboi yang mewah. Ken dan Barbie ke diskotik yang paling heboh di kota. Pestanya ramai. Pestanya ramai. Ini sangat seru. Oh, aku datang ke tempat yang tepat. Wow, halo, pria tampan. Ken dapat banyak perhatian. Bukankah hari ini pesta kostum? Tidak. Ups. Saya minta maaf. Halo. Hanya kita saja ya yang berdandan. Tidak masalah. Yang penting adalah kita bersama. Mau dansa denganku? Pasangan itu jadi raja dan ratu disco. Barbie dapat banyak ujian. Tiba-tiba... Barbie, sudah lama aku mau bertanya padamu. Maukah menikah denganku? Oh, ya ampun. Aku tidak percaya. Iya. Ayo cari pola untuk celana. Sekarang cobalah. Berlian sebagai kancing. Ken cocok dengan gaya ini. Pakai jaket dengan manset. Ken tampak sangat elegan. Waktunya telah tiba. Para tamu, aku menyambut kalian. Selamat untukmu. Mana Barbie? Bagaimana kalau tidak datang? Oh, semua orang terpana. Ini dia pengantin wanita. Aku senang kita bertemu. Cinta kita selamanya. Iya. Manis sekali. Kunyatakan kalian sebagai suami dan istri. Pengantin baru bertukar cincin. Aku tidak percaya ini. Apakah ini nyata? Selamat untuk kalian. Kalian pasangan terbaik. Hooray! Pengantin baru pergi berbulan madu. Pelintir kawat bulu. Kepala pudel dengan telinga merah muda. Peliharaan glamor ini akan jadi anggota keluarga favorit. Sayang, ada hadiah untukmu. Oh, apa itu? Lihat saja. Apa isinya? Bukalah. Wow, balon. Aku suka. Itu belum semuanya. Ah, impianku. Kau serius, seekor pudel? Aku sangat bahagia. Sekarang mereka punya bayi berbulu. Pudel langsung menyukai pemilik barunya. Tahun-tahun berlalu. Mereka menjadi tua bersama. Gambar riasan baru. Wajahnya tertutup kerutan. Ubah Barbie memakai baju lebih nyaman. Dia memakai anting mutiara dan kalung berlian. Nenek tampak elegan. Kakek Ken masih sama seperti dulu. Topi dan jas cocok dengan gaya istrinya. Sangat romantis. Hari ini ulang tahun Barbie. Ken tidak berhenti mengesankan cintanya walaupun sudah tua. Wow, sayang. Dongeng apa ini? Duduklah, sayang. Ini piknik sama seperti saat kita muda. Ini untukmu. Wanita terbaik di dunia. Terima kasih. Ini adalah ulang tahun terbaik. Hancurkan penghapus usang. Masukkan domino ke dalam kotak. Merah muda glamor seperti pahlawan kita. Kakek Ken sedang bersih-bersih. Tiba-tiba kakek melihat kotak aneh di bawah sofa. Lihat yang kutemukan. Mau bermain? Penemuan yang bagus sekali. Pasangan itu mulai bermain. Wow, seru sekali. Hore, aku menang permainan. Selamat untukmu, sayang. Ken dan Barbie tidak pernah bosan bersama. Mereka pasangan yang dibuat di surga.